Sebelum menonton jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng selamat menyaksikan Menteri BUMN Erick Tohir mengungkapkan bahwa BUMN siap memenuhi kebutuhan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hut kemerdekaan RI ke-79 di bukota negara Nusantara Diketahui hut RI ke-79 berlangsung pada 17 Agustus mendatang Erick menekankan pentingnya agar acara kedegaran perdanaan di IKN dapat perjalanan lancar sesuai dengan rencana Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungannya untuk memantau proyek lapangan upacara dan istana negara di bukota Nusantara Kalimantan Timur Proyek lapangan upacara dan istana negara di IKN saat ini sedang dikerjakan oleh BUMN Karya sebagai bagian dari persiapan untuk hut RI ke-79 di IKN Saat ini proyek lapangan upacara dan istana negara yang dibangun secara KSO oleh PT WP dan Wijaya Karya telah berprogres hingga 77,9% Kali ini melampaui target sebelumnya yakni 73% Ada pun fasilitas yang telah terbangun di antaranya area plaza tamu agung lapangan upacara, area lobby dan area kolom 34 pilar Untuk area interior terlihat ruang kredensial, ruang bendera pusaka dan ruang kegiatan resmi yang sudah hampir siap digunakan saat kegiatan upacara bendera yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2024 menyebut tamu dalam negeri dan internasional Dalam kunjungan tersebut, Erik didampingi Wakil Menteri BUMN Kartika Wirio Atmojo Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Hatari dan beberapa Direktur Utama BUMN Direktur Utama PT PP Novel Arsyad menyebutkan perseoran optimis dalam menyelesaikan proyek-proyek yang telah diamalkan di IKN terutama proyek lapangan upacara dan istana negara akan selesai dan siap digunakan untuk upacara hari kemerdekaan Dalam penyelesaian proyek-proyek, PT PP berkomitmen untuk mengedepankan safety dan kualitas pekerjaan Sedangkan keberadaan BUMN karya lainnya, yaitu PT Waskita Karya juga bertanggung jawab dalam pembangunan gedung Sekretaris Presiden yang telah mencapai 91,12% Waskita Karya juga membangun Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan, 80,14% serta Kementerian Koordinator 4 yang mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, 85,22% Direktur Utama PT Waskita Karya, Mohd Hanugroho yang biasa disebut OHO mengaku optimis proyek gedung Sekretaris Presiden Kemenko 3 dan 4 akan selesai di tahun 2024 yang berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia Tim Eljen Media, laporkan